Kacang hijau memang bergizi, tapi coklat, bikin nyaman, bikin tenang di hati lagi. Beredar dan viral di media sosial TikTok, sebuah video yang memperlihatkan sejoli mengenakan pakaian polisi dan bayangkari serta membandingkan dengan sebuah instansi. Setelah diselidiki, ternyata keduanya merupakan masyarakat sipil. Keduanya sudah diamankan polisi dan menyampaikan permohonan maafnya. Dalam video yang viral di media sosial, nampak kedua pelaku masing-masing mengenakan pakaian polisi berpangkat perwira dan bayangkari. Sosok pelaku wanita mengikuti suara dalam video yang bernada sindiran. Video ini sontak langsung viral. Peristiwa ini diketahui terjadi di Karawang, Jawa Barat. Kepolisian setempat kemudian langsung bergerak dan mengamankan kedua pelaku. Kedua pelaku diketahui berinisial RW dan RA. Mereka kemudian menyampaikan permintaan maaf imbas aksinya yang telah meresahkan. RW mengaku dirinya memakai baju bayangkari karena mengira pelaku RA adalah anggota kepolisian. Kacang hijau memang bergizi, tapi coklat, bikin nyaman, bikin tenang di hati lagi. Sementara itu, pelaku RA mengaku dirinya bukanlah anggota kepolisian, melainkan petugas keamanan gedul. Ia mengaku membeli seragam kepolisian secara online. Polres Karawang hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.